Di Taman Makam Bahagia disambut ratusan pelayat yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum yang pernah menjabat sebagai gubernur Kalimantan Selatan di tahun 1985 hingga 1995 sebelum dibawa ke pemakaman, jenazah almarhum disolatkan ratusan santri dan pelayat di Ponpes Al-Falahputra. Almarhum dimakamkan di samping makam mendiang istrinya, Hajah Nur Latifah, dengan prosesi pemakaman berjalan lancar, dihadiri sejumlah pejabat penting diantaranya Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah, Pemprov Kalimantan Selatan, dan sejumlah Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005-2015 Rudi Arifin. Rudi Arifin mengatakan almarhum H.M. Said merupakan sosok pemimpin yang menjadi panutan bagi banyak orang, khususnya pejabat yang ada di Kalimantan Selatan. Karena semasa memimpin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, banyak ide dan pembangunan yang dilaksanakan sebagai peninggalan semasa tugas. Bagi saya yang sudah pernah dimimpin beliau, beliau ini adalah pejabat karir sebenarnya ya, jadi juga Gubernur gitu. Makanya disiplin kerja cukup sangat dipegang teguh disiplin kerja. Beliau, kemudian beliau kan belakang-belakangnya yang sini, sikit. Nah beliau banyak ide-ide membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, Supian Haka, mengaku, sangat kehilangan sosok pemimpin yang banyak memberikan inspirasi bagi pejabat di Kalimantan Selatan ini. Selama masa beliau masih hidup, masih aktif, banyak yang memberikan inovasi di Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan. Jadi bukan hanya keluarga yang kehilangan ini, kami pun merasa kehilangan di belakang-belakang. Tapi kami yakin dan percaya apa yang diadopsi beliau selama hidup, itulah bahan dikulasi kami. Kemungkinan besar, karena beliau ini kan, banyak juga yang membangun keseluruhan di Selatan. Selain pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Almarhum juga pernah menjabat sebagai anggota DPD MPR RI periode 2004 hingga 2009. Istri Almarhum meninggal dunia lebih dulu dengan meninggalkan empat orang anak, yaitu Faisal Rizani, Laila Refani, Dewi Damayanti, dan Melda Sari. Dari Kota Banjarbaru, Supian Susanto, TV RI Kalimantan Selatan.